Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mendapatkan pembangunan infrastruktur melalui dana instruksi presiden atau INPRES. Kadis PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suruso menyampaikan, tahun ini pembangunan dengan dana INPRES dibagi dalam dua tahap, yakni 2A dan 2B. Untuk alokasi di tahap pertama atau 2A, ada empat paket kegiatan, yakni 3 titik, jembatan, dan 1 ruas jalan. Untuk paket jembatan terdapat di Bengkulu Utara dan Jalan Lintas Lebong, serta 1 ruas jalan yang telah disetujui, yakni di Kabupaten Seluma. Targetnya pembangunan fisik dimulai di pertengahan tahun ini, sedangkan untuk total anggaran menunggu alokasi DIPA 2024 dari Kementerian PUPR. Ditambahkan Tejo, untuk alokasi di Kabupaten dan Kota, saat ini pihaknya juga sedang menunggu ketetapan dari Kementerian PUPR. Tejo berharap pembangunan melalui dana INPRES ini bisa membantu memaksimalkan pembangunan infrastruktur di daerah, terutama bagi infrastruktur yang kegiatannya membutuhkan anggaran besar. Untuk INPRES kita masih menunggu DIPA yang ada, kalau titik yang saat ini disetujui ialah untuk link provinsi yaitu di Seluma 1 dan jembatan 3 link. Kami juga masih menunggu informasi kabupaten-kabupaten itu linknya mana aja yang akan diaksesi oleh Kementerian PUPR. Oh, kalau disetujui ialah 3 jembatan di wilayah Seluma? Iya, wilayah Utara dan Karalembang itu 3 jembatan dan jalan di Seluma. Jalan di Seluma, oke. Siskaharliana, RBTP melaporkan.